Minya-san, konnichiwa Yap, ketemu lagi sama aku udah nombor masuk vlog dari Jepang yang paling kece Oke, hari ini hari Kamis tanggal 5 Jadi hari ini Wakana mau nginep yang aku ceritain di vlog sebelumnya Nginep sama dari sekolahan kayak camping gitu Tapi bukan camping banget sih karena nginepnya kayak di hotel gitu Tapi bukan hotel juga Gimana ya? Apa ya? Aku gak tau bahasa Indonesianya gimana ya? Pokoknya gitu deh ya Jadi jalan-jalan, nanti main di sungai Kayak gitu-gitu nginep Baru pulangnya besok Nah, se... Apa sih? Ini baru pertama kalinya Wakana, eh pernah waktu itu nginep TK Waktu TK Waktu TK pernah Pernah waktu TK sekali juga Dan sekarang juga Nginep, dulu di sini TK pun nginep Ya Allah pas waktu Wakana TK nginep Itu aku bener-bener deg-degan Dan aku pengen banget namanya ngikutin gitu Yang namanya masih kecil ya kan Dan masih kecil pun Ke gunung gitu Kayak gunung-gunung pendek kayak gitu Kata cerita sampai ada uler gitu Dan sekarang pun aku juga takut Sama Nginep juga gitu kan Kayak ke gunung-gunung gitu Aku ngeri gitu kan Apalagi nanti main-main Kayak air-air gitu Jadi aku Tek-tekan lah gitu ya Kayaknya belum pernah namanya Jarang gitu Jarang banget Wakana tuh nginep-nginep begini Bukan jarang ya Ini yang kedua kalinya gitu Kadang-kadang makannya juga Nginep di rumah temennya Atau Temennya nginep sini Tapi Aku masih belum bisa Ijinin kayak gitu deh Ini aku baru banget tidur Aku gak bisa ngomong Sampai dingin Antuk Aku dingin banget ini Padahal belum musim dingin banget Udah dingin mbak Musim Sekarang tuh musim Gugur lah Hmm Dingin banget tuh Mulainya tuh bulan Desember lah ya Tapi sekarang tuh dingin banget Nggak tau deh Mungkin karena kan namanya shock ya Baru pertama Dari panas Panas Langsung ke dingin Jadi kayaknya Dingin banget Hehehe Yaudah itu lah Aku mau siap mulu Sekarang aku mau siap-siap Kalian mau lihat Apa aja yang Akan anda bawa Ya Lihat Setelah aku liatin Apa aja yang Wakana bawa Terus aku mau bikin onigiri Buat Wakana Jadi Wakana suruh bawa bento Tapi bentonya tuh yang langsung bisa dibuang gitu Dan jangan ribet-ribet Jadi Wakana mintanya onigiri aja 2 biji Kayak gitu Karena biar harus langsung dibuang kayak gitu Gak boleh bawa pake tempat Apa blablabla Kayak gitu Yaudah aku liatin dulu Karena apa aja yang Akan anda bawa Setelah itu Aku mau bikin bentuknya Oke Buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe Dan jangan lupa juga di klik tanda loncengnya Biar kalian gak pernah ketinggalan nonton video terbaru dari aku Ya cekidutu Nah ini dia Persiapan buat Wakana nginep nanti Dari sekolahannya Katanya sih dibilangnya gunung Tapi Enggak gunung-gunung banget Mungkin bukit kali ya Menurut kita mah ya Jadi ini aku udah siapin Buat Wakana besok berangkatnya Pake yang ini Ya Jaket Jadi terus ini Buat baju tidurnya Tuh Lalu Jaket buat pulang Ya Terus ada ini Baju Buat nanti Setelah mandi Pake ini dulu Karena bakal ada acara sebelum tidur Jadi gak pake baju tidur dulu Pake ini Ya kan Celananya Yang ini Nah Besoknya pas pulangnya Celana ini lagi pake Dan bajunya ini Gitu Ini persiapan Kaos kaki Takut basah Ada celana dalam juga Takut Basah juga Gitu Terus ada sarung tangan Buat nanti main di sungai katanya Kayak gitu Ini buat Gali-gali Ini buat Ah udah buat apa lagi tuh Sampai dua loh Ada payung Ada Tisu basah Ada Senter Terus disini ada Sisir Ini kotor banget Ya Allah Busti Sayang ini dibawa emang Yang ini kotor begini Dua Kamu gak beli lagi ini 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 Kotor banget Bawa emang Bukannya ini Ntar kamu beli lagi deh Kayaknya gak sekali bisa ilang deh Kalau dicuci juga ini Iya Terus ini bawa plastik Buat Pakean kotor Dan blablabla Terus disini ada anduk Anduk buat mandi biasa Dan ada anduk gini Kecil nanti masih kurang Ya udah buat tempat pengsil Bawa masker Sampai bawa dua loh Maskernya Maksudnya apa ini Papanya Wakana Tempat masker Kenapa pake dua segala ini Tuh Terus ini tas Bawa sepatu juga Buat pulangnya Dan ini tasnya Gede banget Oh iya Disini juga ada tas Tas buat nanti main di sungai Jadi pake tasnya pas tas kayak gini Tuh Yang diserut itu loh Ya jangan diacak-acak nanti papanya marah Oh ada ini juga Ada apa Jas hujan tuh Jas hujan Jangan diacak-acak papanya Karena kan orangnya gersik papi ya Nanti kalo diubah-ubah Dia ngoteh Dan ini ada tasnya juga Ini juga baru beli tas Ya tas buat yang gede gitu Tuh Gatau nanti dipake lagi ya bang Sumpah ini gede banget tas Kayak gitu deh Terus nanti aku tinggal siap bikin bento Wah Karena mintanya bentonya cuma onigiri aja Dua biji Gak mau yang campuran yang lain Terus bungkusnya juga Harus yang langsung buang gitu Jadi mintanya cuma onigiri aja dia Gak mau yang embel-embel lagi Jadi seperti itu Tuh peralatan persiapannya Oke sekarang aku mau bikin bentonya dulu Eh sebelumnya Ini deh Papanya Karena mau siap-siapin Dimasuk-masukin barang-barangnya Dan sudah ditulis Satu Dua Tiga Empat Jadi ini buat Apa Ini buat Tidur Ini buat Selesai Mandi Ini apa nih Ini buat pulang Ini buat apa nih Napusaku Itu apa sih artinya Ini artinya apa Ini Apa Ini apa Ini nama Napusaku Oh Namanya Napusaku namanya Tas Tas yang terserut itu loh Ini terserut Terus bawa juga Ini buat nanti makan Apa namanya Tiker-tikeran buat makan bento tiker-tikeran buat makan bento Terserut 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 Ini kenapa ada dua ini ya Ini untuk apa ini ini untuk apa? besok ini? kalau pasak tempat masker ada bawa dua itu gitu kita punya siapa senter? jijik ya pasti punya jijik boba tuh tasnya tas serutnya ini baru beli juga itu nah tas ini ini persiapan buat main di itu ya Tochi apa? mana kawa? bukan kawa air sedikit air sedikit sawah sawah? indonesianya sawah? apa? sawah? apa dong? sungai apa bahasa indonesianya kalau misalnya airnya sedikit ya ini kotor sekali nih ini kotor sekali nih beli lagi nih yang baru disuci juga tidak bisa itu kappa kappa tapi hari ini hari ini artinya besok bawa aja tapi besok kayaknya gak hujan tapi dimasukin aja biar ini suami aja yang beres-beresin mengurus yang lain lagi itu dia padi yang akan awas karena aku siap-siap bikin ongkirinya oke ini ya nasinya dan aku akan isi kari kakek kayak gini aku akan diisi diaduk-aduk sama ini ini samur sama wakame aduk-aduknya di saat nasi masih panas terus kalau bikin ongkiri nasinya jangan lembek karena dia kalau udah dibikin di gulung-gulung gitu nanti pas dimakannya tuh udah jadi lembek gitu jadi kalau nasinya pertamanya udah lembek nanti jadi benyek banget tuh deh ini udah setelah itu kita cobain nantep dibungkus namanya ini ongkiri yang ada udah ada rasa garamnya kalau ini eh ongkiri apa namanya ini nori ini norinya udah ada rasanya ini juga udah ada rasanya sih sebenernya ini cuma kalau misalnya kalian bikin ongkiri yang nasi doang gitu tapi tetep aja sih wakame demen ya ada garam-garam gitu hmm ini udah ada garam-garamnya gitu disini udah ada asin-asin dan ini nanti buat ngebungkus oh ini gini nya ya sama kita masukkan dulu ini aku pakai cetakan yang kecil kalau ini ya ukurannya beda gitu sama yang gede yang gede juga ada nih kalau ah susah ngambilnya udah in aja ya dia agak sedikit kecil jadi makan dua juga anaknya gak bakalan yang kekenyangan atau gimana gimana gitu ya sebenernya bisa mau kalian pakai tangan bisa cuma ribu deh kalau selama ada yang praktis kenapa tidak hehehe 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 Cukup diginiin aja Ini biasanya kepanjangan Kita akan gunting ya Mana sih guncing Biasanya kalau misalnya aku Tetap aja aku giniin aja Cuma ini biar keliatan cantik Kita akan Potong aja Sedikit Gini Tuh biar Biar keliatan gitu Ini bisa kalian makan Kayak gini Jadi bisa Nanti aku bikin dua option Tinggal Dimasukin begini Doang Masukin Terus Lipet Lipetnya gimana Dimasukin Gini Nanti Wah karena tinggal bukanya ada Becahan open Tuh Open disini Open Open Jadi tinggal tarik ke atas Cerut Gitu doang Terus 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 Dipakein Sticker Terus Stickernya mana Tadi kamu Terus Tinggal dipakein Sticker disini Tidak Tadak Tadak Jadi onigirinya Nanti pas dimakan Tinggal buka dari sini Open Ke atas Jadi tinggal dimakan Seperti ini Kecekan Sekarang kita bikin onigiri yang kedua Tapi rasanya beda Tunggu ya Yang kedua adalah Rasanya Ini Ikan Okk Okk itu Bahasa Indonesia Apa ya Tenggiri Bukan sih Ikan Apa ya Gak tau Nah Oke Onigirinya Sudah Jadi Ya kan Disini Kalau Kalau Itu bisa dikasih Ditulis Misalnya ini Rasa apa Gitu ya Juga misalnya Rasa apa Ditulis Jadi kan Kadang-kadang orang Gak tau ini Rasa apa ya Kalau dibungkus sama Onigirifull Ya kan Kalau misalnya Setengah dibungkusnya Tau sih Dalamnya apa Tuh Kayak gitu Lucu ya Praktis Wow Coba tasir Bama liat Coba gede gak Oh Badanya gak Gak liat Dari belakang Berat banget ya Sayangnya Berat banget gak Berat banget gak Berat banget gak Pokoknya hati-hati ya Sayangnya Pokoknya jangan Yang itu loh Yang Yang gimana-gimana Dapat jatoh Atau apa Sayang Cudung Berat juga lagi Akhirnya Bye-bye sayang Hati-hati ya Bye Hati-hati sayang Hati-hati sayang Hati-hati 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 Hati-hati